Kekalahan Partai Golkar di Sulawesi Selatan pada pemilu 2024 merupakan pukulan telak bagi Taufan Pawe sebagai Ketua. Golkar kehilangan kursi Ketua DPRD Provinsi untuk pertama kalinya dalam beberapa pemilu terakhir. Kritik terhadap kepengurusan Taufan Pawe mulai muncul dengan sejumlah tokoh senior Golkar menyerukan evaluasi dan kemungkinan pergantian Taufan sebagai Ketua Golkar Sulsel. Taufan Pawe juga gagal meraih suara signifikan untuk DPR RI, kalah oleh Nurdin Halid, mantan Ketua Golkar Sulsel. Di beberapa daerah, Golkar juga mengalami kekalahan oleh partai lain dan tidak mampu mempertahankan perolehan kursi dari pemilu 2019. Rentetan kegagalan ini berbuntut panjang hingga mengemuka wacana evaluasi dan kemungkinan pergantian Taufan di tengah jalan sebelum pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 27 November 2024. Wacana ini diinisiasi oleh Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Idrus Marham. Idrus menekankan perlunya evaluasi objektif terhadap kinerja Taufan di Sulawesi Selatan. Idrus Marham mengingatkan bahwa jika masih ada DPD II yang mendukung kepemimpinan yang tidak produktif, hal itu bisa dianggap tidak realistis dan dapat merusap partai Golkar. Sementara itu, Wakil Ketua Golkar Sulsel Rahman Pina menyikapi sorotan terhadap kepemurusan Taufan Pawe. Dia mengatakan masih Golkar Sulsel tak mampu mempertahankan kursi Ketua DPRD, namun perolehan kursi agak membaik dengan tambahan 1 kursi dari 13 menjadi 14 kursi. Rahman Pina mengklaim kepemurusan Golkar Sulsel lebih efektif karena bisa menaikkan jumlah kursi dibanding periode-periode sebelumnya. Adapun pengamat demokrasi, Normal Idrus, menilai evaluasi di partai politik dilakukan untuk mengintrospeksi diri agar partai bisa menatap pemilihan kepala daerah mendatang. Menurut Normal Idrus, evaluasi bukan semata-mata untuk melakukan pergantian kepemimpinan.